Terungkap kuciga harmonisan Ruben Onsu dan Sarwenda lakukan hal ini sebelum tidur. Veteran Beto Putra Onsu ikut berperan. Selalu terlihat kompak, Sarwenda bocorkan ritual antara dirinya dan Ruben Onsu yang membuat keluarga mereka kian harmonis. Bahkan, Veteran Beto Putra Onsu ternyata juga turut mengambil peran dalam dekatnya hubungan yang terjalin di antara keluarga tersebut. Memang, seusai menjalin ikatan pernikahan, hampir tak pernah terdengar perihal adanya goncang ganjing yang mewarnai rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Justru sebaliknya, keduanya senantiasa terlihat harmonis, romantis, dan saling mendukung dalam berbagai kesempatan. Tak kalah dari Raffi Ahmad dan Akita Slavina, pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda juga turut menghantarkan keduanya pada gerbang kesuksesan. Sederet bisnis serta rangkaian acara televisi berhasil dikuasai Ruben usai berkeluarga dengan Sarwenda. Keduanya kemudian dianugrahi dua putri dan satu putra yang membuat rumah tangga Ruben dan Sarwenda kian berwarna. Di balik kekompakannya, keluarga Ruben Onsu dalam menghadapi berbagai cobaan yang seringkali menghampiri, Sarwenda mengungkap ritual khusus yang membuat hubungan mereka kian harmonis. Hal ini diungkap Sarwenda lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin 21 Maret 2022. Di sela-sela kesibukan mereka yang sering menyita waktu, Rupanya Ruben dan Sarwenda selalu berusaha menyempatkan diri berkumpul dengan ketiga buah hati mereka. Sebelum tidur malam, keluarga kecil tersebut berkumpul di kamar Ruben Onsu dan Sarwenda untuk saling memicit secara pergantian. Meski sederhana, aktivitas tersebut nyatanya semakin merekatkan hubungan yang terjalin dalam keluarga mereka. Rutinitas sebelum tidur, mijitin ayah dan anak-anak, semua ngantri nungguin dibijitin, ganti-gantian, papar Sarwenda. Suasana kumpul tersebut kian semarak dengan dibumbui oleh aksi ketiga buah hati mereka yang kerap memancing gelak tawa. Dan akhirnya aku mau rekod biasa suka buat nonton-nonton sendiri, tapi karena ini lucu, tiap aku mau rekod, anak-anak ambil HP juga mau rekod. Alhasil HP aku dibawa kabur dan posisi onyo pun lagi ambil HP-nya, tambah Sarwenda lagi. Tampak dalam video tersebut aksi Sarwenda saat merekam kebersamaan mereka digagalkan oleh Tania, yang tiba-tiba saja membawa pergi handphone ibunya tersebut. Bukti kedekatan The Onsu Family ini juga terlihat saat Sarwenda memberikan pesan khusus pada onyo. Veteran Petoputra Onsu atau yang kerap disapa dengan onyo tersebut telah berusia 17 tahun. Ia tumbuh menjadi pribadi yang tampan dan berprestasi di bidang seni musik. Dalam perjalanannya membesarkan Veteran Petoputra Onsu, tentu menyisakan banyak cerita dalam benak Sarwenda dan Ruben Onsu. Terutama Sarwenda sebagai ibu yang dikenal sangat mencintai Veteran Petoputra Onsu layaknya putra kandungnya sendiri. Dalam penelusuran menyermasin pos.co.id Senin 21 Maret 2022, Sarwenda membeberkan curhatannya terkait Veteran Petoputra Onsu. Sejauh ini telah mengasuh putra kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur tersebut dengan penuh kasih sayang. Hal tersebut disampaikan oleh Sarwenda melalui akun Instagram pribadinya at Sarwenda29 pada Minggu 20 Maret 2022 lalu. Foto Veteran saat mencium tangan Sarwenda dibagikan dalam Instagram. Teriring curhatan Sarwenda yang menitip pesan haru untuk Veteran Petoputra Onsu. Sarwenda ingin agar putranya tahu bila dia selama ini menyayangi Veteran tanpa harus orang lain tahu sekalibun. Sarwenda mengaku selama ini selalu berusaha menjaga, merawat, dan memperhatikan setiap detail dari Veteran Petoputra Onsu. Di samping, Sarwenda masih belajar menjadi ibu yang baik untuk ketiga anaknya. Ia harap agar Veteran Petoputra Onsu tidak menggubris omongan orang yang di luar sana, yang telah beropini tidak benar terhadap mereka. Hai anakku, teman kesayanganku, cintaku at Veteran Petoputra Onsu. Tidak perlu orang tahu betapa bunda sayang padamu, menjagamu tulus dengan kasih sayang, merawatmu, memperhatikan setiap detailmu, dan cukup hanya kamu yang merasakannya sendiri. Tulis Sarwenda. Bunda masih terus belajar menjadi bunda yang lebih baik lagi buat kalian, karena tidak ada manusia yang sempurna. Walau kita tidak selalu bersama, tapi bunda yakin hati kita tetap satu. Love you. Tulis lagi. Semoga orang bisa melihat sisi positif yang sedang dibagikan, bukan malah menggiring opini yang tidak benar. Terima kasih, Sarwenda. Tulis dalam captionnya. Terima kasih. selamat menikmati